Setelah pandemik usai, siapakah Anda? Jika dipandang dari sudut pandang value investor, maka tidak ada satupun masalah yang abadi. Seburuk apapun keadaan pasti akan membaik. Sebenarnya, justru krisis yang terjadi akan mendatangkan berbagai macam peluang. Dan bahkan banyak sekali orang yang berinvestasi pada saat krisis. Nah, daripada Anda duduk, mengeluh, dan membaca berita-berita yang negatif dari penjual berita, lebih baik mulai menata ulang hidup Anda. Karena ini adalah kesempatan yang langka. Jadi, saran saya mulailah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat Anda menjadi lebih baik. Oke, sekarang apa saja yang harus Anda lakukan? Yang pertama, belajar lebih serius lagi dalam bersyukur. Tulis gratitude list Anda setiap pagi. Temukan apapun yang bisa Anda syukuri setiap hari. Bahkan ya, untuk hal-hal kecil dan sederhana, seperti Anda oksigen yang masih bisa Anda hirup, atau makanan yang bisa Anda makan. Karena dengan bersyukur terhadap apapun yang kita miliki dalam hidup, kita akan menjadi lebih bahagia. Anda harus tahu bahwa sebenarnya kesenangan itu datangnya dari luar. Dan itu hanya bersifat sementara. Tetapi, kebahagiaan itu Anda bisa temukan dari dalam. Dan itu bersifat lebih tahan lama. Jadi, saat ini mari kita lebih fokus untuk mencari kebahagiaan. Yang kedua, di masa pandemi kemarin, banyak sekali bisnis offline yang terkena dampak signifikan. Zaman sudah berubah. Cara kita mendapatkan uang juga harus berubah. Sehingga ini perkembangan zaman tentunya yang semakin modern. Dan mengarah ke bisnis online. Jadi, inilah saatnya kita mencoba untuk mulai belajar bisnis online. Anda harus belajar digital marketing. Kuasai skill penting itu. Daripada Anda tiap hari hanya duduk nonton film drama Korea, yang hanya membuat market capital Netflixnya itu meningkat, lebih baik Anda belajar agar market capital diri Anda sendiri yang meningkat. Yang ketiga, kalau saat ini Anda memiliki anak, maka sudah saatnya Anda belajar untuk menjadi ayah atau ibu yang sesungguhnya. Menjadi ayah atau ibu itu otomatis setelah Anda melahirkan anak pertama. Tetapi ya, menjadi ayah atau ibu sejati itu butuh sikap mau belajar kembali. Jadi ini saatnya membaca buku agar kita bisa layak membimbing anak kita yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang keempat, mulailah hidup sehat. Jangan hanya khawatir untuk membeli masker atau hand sanitizer saja. Tetapi, mulailah untuk berolahraga di rumah. Miliki imunitas tubuh yang kuat. Setelah, install kebiasaan baru ini. Dan kelak, Anda akan berterima kasih kepada diri Anda sendiri. Walaupun pandemi ini telah usai. Yang kelima, belajar dari situasi pandemi ini. Agar kelak ya, kita mengalaminya lagi. Kita lebih siap. Dan justru bisa mengambil momen berinvestasi ketimbang Anda hanya bertahan. Saya berdoa agar tidak terjadi keadaan seperti ini lagi. Tetapi, pola dalam sejarah itu selalu berulang. Tidak ada salahnya kita belajar dari pengalaman pandemi ini dan krisis yang terjadi kemarin. Mungkin kalau Anda tahu, mengapa Warren Buffett itu menempel kliping-kliping koran tentang waktu krisis di kantornya. Itu sebenarnya agar dia selalu ingat dan tidak lupa diri. Ingatlah agar Anda selalu bersiap. Pastikan ketika pandemi ini usai, kita keluar rumah dengan banyak kebijaksanaan. Karena selama pandemi, kita punya banyak waktu untuk membaca. Tubuhnya lebih fit. Memiliki bisnis rumahan dan sudah mempelajari mengenai seluk beluk bisnis online. sebagai saluran penghasilan yang baru dan menjadi ayah dan ibu yang lebih baik. Oke guys, kalau Anda suka dengan video edukasi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video edukasi seperti ini. See you in the next video.